Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Cokok Nilsmat Sekarang ini saya ada handphone Asus Max Pro M1 Dan kasusnya terkunci FRP nya karena lupa akun Google nya Awalnya handphone ini lupa kunci layar berupa pola Kemudian kita hard reset Dan ternyata selesai hard reset disini ada logo gembok seperti ini Dan ini artinya handphone ini masih meminta login dengan akun Google yang lama Terus bagaimana ketika akun Google nya lupa Jadi disini kita harus bypass FRP nya Agar handphone ini bisa digunakan kembali Oke disini kita akan segera setup dulu Kita akan bypass FRP nya Tentu saja kita harus koneksikan dulu ke jaringan internet Sebentar kita akan koneksikan via WP saja Sambungkan WP Seperti ini tampilannya Coba ini kita bisa klik tambah jaringan ini Oke kemudian kita coba sambungkan jaringan internet nya via WP Tunggu sebentar dan setelah tersambung kita setup saja sampai di halaman akhir verifikasi akun anda ya Jadi seperti biasa prosesnya seperti itu Kemudian disini kita bisa klik jangan salin Tunggu sebentar lagi Dan disini ada notifikasi verifikasi pola Di halaman verifikasi pola tentu saja polanya ini kita lupa Memang kasus awalnya lupa pola Kemudian disini kita bisa klik gunakan akun Google saya Agar kita sampai di setup terakhir verifikasi akun anda seperti ini Kemudian disini karena memang akun Google nya lupa tentu saja kita tidak bisa login Sampai disini kita bisa kembali saja Kembali saja sampai di halaman awal halus seperti ini ya Oke dan kemudian disini kita butuh satu bantuan alat lagi Yaitu butuh bantuan SIM card Dan SIM card ini yang penting masih aktif saja Karena fungsinya hanya untuk mengirim SMS Atau untuk menampilkan kontak yang ada di SIM card nya ya Jadi untuk jaringan internet tetap disini kita menggunakan via WP Oke kita masukkan untuk SIM card nya Ya nanti kita akan melihat ada tampilan banyak kontak yang tersimpan di SIM card ini Kita tunggu sampai SIM card nya terbaca Biasanya ada bar signal disitu ya Kalau sudah terbaca kita tunggu Oke sudah ada signal ya Ada bar signal disitu dan ini artinya SIM card nya sudah terbaca Kemudian kita bisa masuk di panggilan darurat Informasi darurat ini kita klik berubah menjadi merah Kemudian kita klik lagi Oh kita ulang lagi berubah menjadi merah Kita klik lagi Lalu di pojok kanan atas logo pensil kita ketuk Dan disini kita bisa klik tambahkan kontak Dan biasanya kalau banyak yang tersimpan kontak di SIM card ini Maka disini akan tampil banyak kontak seperti ini ya Lalu disini kita bisa pilih kontak service saja Kita klik kontak service Kemudian ini kontak service juga Ini kita klik lagi Lalu masuk di alaman kontak service seperti ini Kemudian disini kita bisa pilih menu SMS ya Atau logo SMS ini bisa kita klik Kemudian disini di kolom SMS Disini kita akan ketikan kata kunci youtube.com Kita ketikan kata kunci youtube.com seperti ini Kemudian kita kirim Klik logo tanda panah ini Dan disini kita dapat link youtube ya Ini yang tulisan biru Ini bisa kita ketuk Kemudian sebentar lagi kita masuk di alaman Selamat datang di chrome seperti ini Kita klik terima dan lanjutkan Kemudian lain kali Dan sebentar lagi kita masuk di alaman youtube Seperti ini Kemudian kita fokus di bar adres atas Ya ini kita klik saja Kita klik seperti ini Kemudian disini kita ketikan kata kunci ADD room slash bypass Kita akan kunjungi blog ADD room Atau di saran pencarian Bisa kita klik ADD room garis miring bypass ini Kita klik Kemudian pilih yang paling atas ya Ini Kita klik saja Dan sekarang kita masuk di alaman ADD room bypass seperti ini Nah disini Kita akan masuk di menu setting dulu Untuk mengetahui versi androidnya ya Kita bisa klik di setting app ya Setting app ini bisa kita klik open Kemudian handphone masuk di alaman pengaturan Kita bisa scroll sampai ke bawah Kita bisa klik sistem Kemudian cari tentang ponsel Untuk mengetahui versi androidnya Ini android berapa Sebentar kita cari Kita scroll ke bawah Oh disini sudah kelihatan Versi androidnya 9 Sudah jelas ya Jadi Asus Mac Pro M1 ini Untuk androidnya Versi 9 Kemudian kalau kita sudah tahu Androidnya versi 9 Kita kembali lagi Ke halaman ADD room Seperti ini Nah disini kita tidak perlu Mendownload bahan Atau menginstal bahan Kita cukup buka Ini ya Smart lock ini ya Screen smart lock Ini kita bisa open Kemudian masuk di alaman Melindungi ponsel Nah disini tugas kita Membuat kunci layar baru Yang awalnya berupa pola Yang lupa itu kan pola Sekarang kita akan ganti yang baru Kita akan ganti yang lain Kita pilih pin saja Untuk mengganti kunci layarnya Kita klik ok Kemudian kita bikin kunci layar baru Pin 4 digit ya Kita bikin yang mudah diingat saja Misalnya 1, 2, 3, 4 Kemudian klik berikutnya Ulangi sekali lagi Untuk konfirmasi Kemudian klik konfirmasi Sampai kita selesai Dan berhasil Membuat kunci layar pin baru Oke sampai disini Kita sudah selesai Membuat kunci layar berupa pin Kita bisa kembali saja Kembali 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 terus ya Kembali sampai Di halaman Awal ya Halaman awal Oke sampai disini Kemudian kita lanjut lagi Setup Kita mulai seperti yang di awal tadi Ya berikutnya Dan pastikan untuk jaringan Internet VWP masih tersambung ya Kemudian kita bisa klik Jangan salin Lanjut lagi Memeriksa info Nah disini Sekarang tampilannya berbeda Tadi meminta verifikasi pola Sekarang meminta verifikasi pin Kita masukkan saja Pin 1234 Yang sudah tadi kita bikin Ya 1234 Kemudian enter Atau tada panah yang di blot warna biru ini Kita klik Memeriksa info Dan kemudian masuk di halaman Google login Seperti ini Tampilannya berbeda ya Tadi verifikasi akun Anda Sekarang Google login Kemudian perhatikan di pojok kiri bawah Ada tulisan lewati Dan tulisan lewati ini Bisa kita klik saja Lalu klik lewati lagi Kemudian tunggu sebentar Masuk di sini Kita scroll mentok sampai ke bawah Kemudian kita bisa klik setuju Kemudian ini aplikasi apa Tinjau aplikasi kita uncek saja Kemudian klik ok ya Sedikit sentuhan akhir Masih loading Kita tunggu sebentar lagi Ya lindungi ponsel Anda Ini berikutnya saja Dan kemudian berikutnya lagi Dan selesai ya Kita bisa klik selesai Dan sebentar lagi handphone masuk Di halaman menu Oke Sudah beres Dan artinya Ini sekarang kita sudah sukses Melakukan bebas FRP pada Asus Max Pro M1 Android 9 Ya dengan cara Mengganti kunci layarnya saja Kemudian disini kita masih ada satu tugas lagi Yaitu menghapus kunci layarnya Ya ini tadi masih ada Kunci layar pin ya tadi ya Ini coba kita lihat Jadi masih menggunakan kunci pin seperti ini Nah sekarang yang kita lakukan adalah Masuk di menu pengaturan Kemudian kita akan hapus kunci layarnya Kita masuk dia ke amanan dan lokasi Disini Ya keamanan dan lokasi Kita klik Kemudian kunci layar Sekarang disini kita masukkan kunci layarnya tadi Satu dua tiga empat Kemudian enter Lalu kita bisa rubah Tidak ada Ataupun geser ya Kemudian dia Hapus Kita klik Oke beres Kunci layar Sekarang sudah terhapus Dan handphone sudah aman kembali digunakan Akun Google juga sudah terbypass Oke sampai disini Sekian dulu Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan akhir kata dari saya Salam Opreker Handphone Sampai jumpa